Selamat malam saudaraku Seorang dosen ia sedang menceritakan prinsipnya ketika membeli atau mendapatkan baju baru Ukuran lemari baju saya sejak menikah hingga sekarang tetaplah sama Isinya pun tidak pernah bertambah banyak Itu bukan berarti saya tidak pernah membeli baju baru Tetapi ketika saya membeli baju baru dua pasang Maka saya harus mengeluarkan baju-baju lama dari lemari saya dua pasang juga Jadi untuk saat ini baju-baju lama sudah tidak ada lagi di lemari saya Karena saya tidak suka menumpuk baju Saudaraku cerita dosen ini mengingatkan kita Bahwa untuk menjadi manusia baru kita harus melepaskan manusia lama kita Sebagai orang-orang percaya yang telah dimeteraikan oleh Allah yang dijamin keselamatan Tetaplah menjaga keselamatan yang ada di dalam diri kita itu Agar tidak hilang dinodai dengan kehidupan manusia lama yang sia-sia Tahun 2021 sebentar lagi kita tinggalkan Kita akan memasuki dan menjalani tahun yang baru Marilah kita mengambil satu komitmen Untuk melepaskan sikap hidup lama yang masih ada di dalam diri kita Dengan mengenakan sikap hidup baru yang berkenan kepada Allah Teruslah menjadi model-model yang semakin mirip dengan Kristus Dengan memohon tuntunan roh kudus untuk memampukan saudara dan saya Saya Pendeta Sarja dan Amsenandika Gembala Ikau Terima kasih telah menonton!